Hai semua, kembali lagi bersama YT Viral. Kali ini YT Viral kembali akan memberikan informasi yang menarik seputaran dunia kesehatan. Pada video kali ini, YT Viral akan membahas beberapa manfaat dan kandungan dari buah pisang. Buah pisang merupakan salah satu buah yang sangat digemari oleh masyarakat. Selain harganya yang murah buah, ini juga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Buah pisang ini memiliki rasa yang nikmat dan mengeyangkan. Buah pisang juga dapat kita konsumsi setiap pagi sebagai pengganti sarapan pagi. Namun sebagian orang juga tak sedikit yang mengonsumsi buah pisang ini pada malam hari sebagai pengganti makan malam. Menurut studi yang sudah dilakukan ternyata buah pisang banyak mengandung nutrisi dan vitamin yang baik dan sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Di dalam satu buah pisang berukuran sedang tersebut, mengandung potasium atau kalium serat dan zat tesi. Buah pisang juga mengandung banyak vitamin C, vitamin B6, magnesium dan juga mengandung 105 kalori. Nutrisi dan vitamin tersebut membuat buah pisang menjadi sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bila dikonsumsi secara rutin, berikut ini YET Viral akan jabarkan beberapa manfaat buah pisang untuk kesehatan yang wajib kita ketahui. Manfaat yang pertama, dapat meningkatkan konsentrasi otak. Kalium dalam buah pisang ternyata bisa membuat otak dan saraf manusia berfungsi dengan maksimal. Selain kalium buah pisang juga kaya akan magnesium yang berperan penting untuk mengirimkan sinyal di antara otak dengan tubuh kita. Di samping itu, magnesium juga berfungsi sebagai penjaga reseptor nemda yang dapat membantu perkembangan otak bisa meningkatkan daya ingat serta bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran. Manfaat yang kedua, buah pisang dipakai sebagai sumber energi. Mengkonsumsi dua buah pisang saat sarapan pagi bisa jadi memberikan efek energi yang cukup banyak pada tubuh kita. Manfaat yang ketiga, dapat melancarkan sistem pencernaan. Buah pisang merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan serat. Selain itu nutrisi yang terkandung di dalamnya juga sangat bermanfaat dalam melancarkan pencernaan. Di dalam buah pisang juga terkandung serat pektin yang juga memiliki hasil baik untuk melawan penyakit kanker usus besar. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan bukti akurat mengenai manfaat buah pisang yang satu ini. Manfaat yang keempat, dapat mengatur kadar gula dalam darah. Buah pisang mengandung serat pektin yang dapat diakini bisa melawan penyakit kanker usus. Serat pektin tersebut termasuk nutrisi yang sangat penting untuk mengendalikan glukosa dalam darah. Manfaat yang kelima, sebagai sumber antioksidan. Selain kandungan nutrisi yang di atas ternyata buah pisang juga mengandung antioksidan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan secara menyeluruh. Sebagai contoh antioksidan yang terkandung pada buah pisang yakni dopamin dan katekin. Antioksidan tersebut memiliki hasil yang sangat penting, seperti menangkal radikal bebas dan mengurangi risiko pada penderita penyakit jantung. Manfaat yang keenam, bisa membuat kenyang lebih lama. Di dalam buah pisang mengandung sejenis karbohidrat yang disebut resistant starch. Bersamaan dengan itu di dalam buah pisang juga terkandung serat pektin. Kandungan nutrisi tersebut mampu memberikan efek yang sangat mengenyangkan. Sehingga buah pisang juga dipercaya dapat membantu dalam menurunkan berat badan. Manfaat yang ketujuh yaitu, dapat memberikan sensasi menyenangkan. Di dalam buah pisang terdapat kandungan asam amino yang disebut tryptophofen di dalamnya. Bersama dengan itu terdapat juga vitamin B6. Kandungan tryptophofen tersebut dapat merangsang produksi hormon serotonin. Sehingga hormon serotonin mampu memberikan sensasi rasa senang pada tubuh dan memperbaiki mood seseorang. Sehingga pikiran dan tubuh kita bisa menjadi lebih rileks. Selain manfaat tersebut di atas, Ternyata khusus untuk penderita penyakit ginjal dan jantung diwajibkan untuk konsultasi lebih dulu sebelum mengonsumsi buah pisang tersebut. Hal tersebut dikarenakan walaupun buah pisang tergolong makanan sehat dengan segudang manfaat. Namun Anda tetap harus lebih waspada jika memiliki gangguan medis tertentu. Sebagai contoh, bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat jenis beta blockers sebagai pengobatan penyakit jantung. Ada baiknya menghindari konsumsi buah pisang tersebut. Hal tersebut dikarenakan oleh kalium yang terdapat dalam buah pisang berpotensi memberikan dampak negatif dengan obat tersebut. Begitu juga dengan pengidap gagal ginjal. Kandungan kalium dalam pisang dapat membahayakan. Apabila ginjal tidak bisa mengeluarkan kalium yang berlebihan dalam darah, hal tersebut bisa berakibat fatal. Dalam hal ini, kon, sumsilah dengan bijak dan dalam jumlah yang tidak melebihi. Selain itu selalulah konsultasikan dengan dokter. Apabila kamu memiliki kondisi medis tertentu. Hal tersebut guna menghindari manfaat yang seharusnya baik malah jadi berujung buruk bagi kesehatan kita. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa pantangin terus YT Viral guna mendapatkan beberapa informasi yang lebih menarik dan pastinya yang lebih bermanfaat. Terima kasih telah menonton!